1 kapal dikabarkan terbakar pada Sabtu 17 Juli pagi tadi. Dari laporan tersebut, seluruh unsur baik dari Basarnas, Satuan Patruli serta Lantamal 13 Tarakan yang tergabung dalam tim gabungan pun melakukan evakuasi. Dari kebakaran tersebut, terdapat 10 korban, di mana 8 orang mengalami luka dan depresi, sementara 2 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan Amiruddin menjelaskan, kebakaran kapal yang terjadi merupakan sebuah agenda simulasi atau latihan gabungan untuk menyamakan pola tindakan saat bertugas menjalankan evakuasi. Amiruddin mengaku, seluruh latihan gabungan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun ada beberapa kekurangan yang didapati selama proses berjalannya latihan gabungan. Ia juga mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk Lantamal 13 dan Saterol Tarakan, sehingga dalam proses operasi seri yang sesungguhnya sesuai seperti apa yang diharapkan. Sesuai dengan hasil evaluasi kami ataupun pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan memang masih banyak beberapa kekurangan-kekurangan yang memang perlu kita lengkapi. Biasanya ada keselitian nggak Pak pada saat pemada bandit saya? Kalau keselitannya memang kadang biasa kan terkait dengan kesiapan kita dalam hal ini menyiapkan sarana kita. Karena kadang biasa dengan kurang kita latihan, alut-alut ataupun sarana kita yang kita gunakan itu kadang biasa tidak berfungsi senormal. Dengan adanya latihan ini kita bisa melakukan pengecekan terhadap alut-alut kita maupun dengan peralatan-peralatan yang sewaktu-waktu nanti kita akan gunakan. Tui Muhammad melaporkan